Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Meskipun masyarakat semua pihak juga bisa terlibat secara virtual. Tapi sejauh mana sih sebenarnya persiapannya khususnya untuk protokol kesehatannya standarnya seperti apa? Mulai hari ini kami sudah ada persiapan-persiapan tentunya timnya Bugiri, timnya Telkom dan lain-lain timnya dari TNI, Kasgar. Nah itu semua yang masuk ke istana tentunya kami swap. Di swap? Sudah hari ini. Bukan puluhan ada beberapa ya dari TVRI, dari media semuanya. Kita swap itu ratusan. Kami sudah siapkan. Jadi bergeliran yang pertama. Kedua tentunya tadi Mbak bilang harus menjaga protokol kesehatan. Maka dari itu kami hanya mengundang tidak lebih dari sembilan tamu yang VVIP yang kami undang untuk mendampingi Bapak Presiden di istana. Nah sisanya adalah secara virtual. Ada sembilan lembaga negara selevel itu. Nah itu kami menandakan bahwa kami harus menerapkan protokol kesehatan. Gitu juga pasukan yang di bawah tadi saya sampaikan ya enggak lebih dari 20 sampai 25 orang. Tetapi di luar itu di media TV yang tadi saya sampaikan Bugiri, mulai jam 9 sudah ada hiburan, tarian. Kami ambil dari mungkin beberapa daerah untuk ditampilkan supaya nuansa kemeriahan itu ada. Nuansa kemeriahan itu ada. Begitu juga di sore hari. Sore hari kami buka hiburan itu mulai pukul 16. Nanti kami ambil alih di pukul 17 sekian untuk bisa meliput semuanya kegiatan penurah bendera. Oh oke. Ini menarik ya tidak mengurangi esensi dari kemerdekaan itu sendiri tapi tetap bisa dilancarkan gitu ya disukseskan kemerdekaan ini. Tapi Bu Giri kalau kita bicara mengenai kemeriahan menjelang Agustus biasanya masyarakat ini menunggunya tuh salah satunya adalah perlombaan. Dari Kementerian Pariwisata ini kalau tidak salah juga mengadakan lomba rayakan kemerdekaan. Betul ya Bu ya? Nah ini seperti apa sih konsepnya dan bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa terlibat ikut ke dalamnya? Iya. Jadi lombanya kita sebut dengan lomba rayakan kemerdekaan. Lomba rayakan kemerdekaan. Nah karena kondisi COVID jadi masyarakat ini tidak perlu berkumpul berduyun-duyun karena kan tetap harus jaga jarak. Benar. Kesehatan itu adalah nomor satu tapi kemeriahan dan makna ulang tahun Hood RI yang ke-75 juga sangat penting. Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta tanah air. Jadi temanya adalah cinta tanah air. Kemudian lombanya itu yang dilombakan adalah rekaman dalam bentuk video. Bentuk video masyarakat bisa mengikuti panduannya di website hoodri75.kemenparekraf.go.id Nah panduannya ada di situ. Langkah-langkahnya sangat mudah sekali. Jadi masyarakat bisa individu atau kelompok masyarakat kemudian satu orang mendaftarkan dirinya di website tersebut. Nah hari ini sudah buka pendaftaran. Hari ini? Iya. Kita sebenarnya sudah bukanya dari per awal. 1 Agustus ya. 1 Agustus kita sudah buka pendaftaran. Kemudian nanti videonya bisa di upload di media sosial. Sosial media. Di sosial media ya. Iya. Sosial media peserta. Itu yang publik baik itu Youtube, Instagram maupun Facebook. Kemudian linknya kirim ke website kami. Oh. Hanya mengirimkan linknya. Mengirimkan link saja sebenarnya. Iya. Mengirimkan linknya. Jadi nanti ada konfirmasi terhadap peserta tersebut. Oh oke. Dan harus original. Nah harus original. Harus original memang benar. Iya dong. Ini gak boleh. Gak boleh ngambil punya orang ya Pak. Gak boleh. Oke oke. Karena satu yang direkam itu adalah pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, menghormati bendera, tanggal 17 Agustus 2020. Jadi posting videonya itu boleh mulai tanggal 17 malam. Oke. Nah videonya sendiri ada temanya enggak tuh? Seperti apa? Apa-apa saja tuh Bu? Jadi temanya adalah cinta tanah air, kemudian mari bangkit untuk Indonesia. Jadi ini menggambarkan bagaimana kita bergotong royong. Kemudian maknanya juga harus mengandung protokol kesehatan, jaga jarak. Ada logo. Ada logo. Ada logonya. Jangan lupa. Logo 75. Kami pakai Pak Heru juga pakai logo 75. Logo Prisai 75. Iya. Bendera merah putih tentunya. Oke. Jadi itu tadi syaratnya ya. Dan satu lagi mungkin kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Cinta lingkungan. Nah itu juga harus ditunjukkan bagian dari video cuma 3 menit. Video 3 menit tapi harus melikupi semua itu ya. Nah ini sampai kapan nih? Sampai 24 Agustus. 24 Agustus. Jadi ditunggu sampai 24 Agustus videonya. Pendaftaran bisa sampai tanggal 20. Nanti akan dikirim konfirmasi email. Oke. Setelah itu yang sudah mendaftar posting videonya mulai tanggal 17 malam. Di sosmed, Instagram, FB, dan Youtube. Kemudian kirim linknya kepada kami. Nanti kami akan memberikan konfirmasi. Sampai tanggal 24. Oke 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 oke. Jadi memang ditunggu sampai tanggal 20-an dan nanti diumumkan tanggal 24. Begitu ya Bu? Pengumumannya mungkin awal September. Awal September. Karena kan harus dikurasi. Sekarang saja sudah hampir 400 yang mendaftar. Sudah 400? Iya. Itu responnya cepat sekali ya? Cepat sekali. Memang kalau boleh tahu berapa sih hadiah yang didapatkan ini? Nah hadiahnya perlu disampaikan gak Pak Heru? Nanti aja. Tapi yang pasti menarik ya ini ditunggu-tunggu nih. Khususnya untuk anak muda yang kreatifitasnya tidak bisa terbendung lagi. Pak Heru boleh dijelaskan kembali mengenai antusias dan minat masyarakat. Mungkin kalau tadi sempat dijelaskan di luar sana ya. Masyarakat Indonesia yang tinggal di luar saja. Sangat antusiasnya sangat tinggi. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri seperti apa responnya? Dari berbagai macam kalangan. Dan responnya semuanya positif. Karena kami ada kolom tersendiri. Tujuan mendaftar, mengikuti, untuk meminta undangan apa. Responnya sangat luar biasa. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ya? Per hari meningkatnya luar biasa. Saya pikir di posisi besok mungkin sudah habis ya kuota ya. Kan ada seribu. Jadi ini hanya sampai habis saja ya? Tidak ada batasnya ya? 8.900 sekian untuk pagi. Sisanya 8.000 juga. Kalau sudah habis ya, kita tidak ada kuota lagi kan terketeberatasan rana-prasarana. Betul, betul. Wah, ini berarti tidak boleh sampai terlewat ya. Kita jeda dulu sejenak ya Bu Giri dan Pak Heru. Tapi usai jeda kita akan kembali lagi berbincang dengan mereka semua. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Selamat menikmati. Terima kasih.